Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini kenalkan diri nama saya Ibu Wilda nah disini saya akan menghentikan Bu Nurul untuk sementara hari ini ya anak-anak mari kita membaca tawasul yang pertama kita tunjukkan untuk kanjang Nabi Muhammad SAW yang kedua keluarga dan sahabat Nabi yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang keempat Kaji Hashim Ash'ari yang kelima pendiri YLPIK beserta keluarga besar Bismillahirrahmanirrahim ilahatrin Nabi Mustafa Rasulullah salallahu wa'ala'ala'alihi wa'ashabihi wa'duri yati wa'alil ba'idil kiram ilahatrin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ilahatrin Syekh Hashim Ash'ari ilahamu'asata ta'alimiya kebansari wa'asata dina wa walidina al-Fatiha a'udzubillahimina syaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbil alamin al-Rahmanirrahim selanjutnya doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim wa'ditubillahi robba wabil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah robisidini ima usuni fahmah amin ya robbal alamin selanjutnya mari kita membaca salawat nariyah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatanu kamilata wa salim salaman ta'aman ala sayyidina muhammadinilladi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu watuqadu bihil hawa'iju watunnalu bihil wabwa'ibu wa usnul hawatimi wa yustazqal ngomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa swabihi fi kulli lam hatiu wa nafasi wa nafasi mbi adati kulli malum milaf nah hari ini kita belajar tentang tema 2 subtema 4 menyayangi hewan keberagaman karakteristik dan mencari informasi cara merawat hewan nah disini ada PPKN keberagaman karakteristik setiap orang baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar mempunyai peran masing-masing yang kedua peran seseorang berkaitan dengan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan yang ketiga kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang yang keempat setelah melakukan kewajiban seseorang mendapatkan hak yang kelima hak adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan kewajiban yang keenam walaupun setiap orang memiliki peran dan tugas yang berbeda kita harus saling menghargai menghormati dan dapat menciptakan kerukunan selanjutnya mata pelajaran bahasa Indonesia materinya mengalui informasi melalui wawancara wawancara kegiatan bertanya-jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang suatu masalah nah disini ada ada dua macam narasumber dan pewawancara narasumber adalah orang yang diwawancarai sedangkan pewawancara orang yang mewawancarai selanjutnya langkah pertama melakukan pewawancara yaitu yang pertama pewawancara harus membuat pertanyaan atau kalimat tanya terlebih dahulu yang kedua kalimat tanya adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tanya-jawab yang ketiga yang ketiga kalimat pertanyaan biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya yang keempat jenis-jenis kata tanya yaitu ada siapa apa dimana kemana berapa kapan mengapa dan bagaimana selanjutnya cara merawat hewan dengan baik yang pertama membuat kandang yang kedua memberi makan dan minum yang ketiga memandikan yang keempat membersihkan kandang dengan bersih yang kelima membawa ke dokter hewan jika terkena penyakit selanjutnya itu apa itu bilangan pecahan apa itu bilangan pecahan bilangan digunakan untuk menyatukan bagian dari keseluruhan suatu benda secara umum bilangan pecahan dituliskan sebagai berikut A per B dibaca A per B huruf A disebut perbilangan dan huruf B disebut-penyebut perhatikan ilustrasi berikut ada lingkaran 2 lingkaran lingkaran kanan dan lingkaran kiri nah lingkaran kiri dibagi menjadi 2 dibaca 1 per 2 dan lingkaran kanan dibagi menjadi 4 terlebih dahulu dibaca 1 per 4 nanti kita simak video terlebih dahulu ya anak-anak 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 1 nah dibaca 1 per 1 kemudian ya ibu punya 1 biskuit kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar nah ini bisa dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1 per 2 coba sekarang perhatikan 1 per 2 untuk bilangan 1 disebut pembilang untuk angka 2 disebut penyebut nah bagaimana anak-anak sudah memahaminya nah sekarang ibu punya satu contoh lagi 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar nah coba anak-anak bisa bagaimana menyatakan dalam lambang pecahan biasa berapa iya menjadi 1 per 3 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar bagaimana anak-anak mudah bukan coba tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini bagian yang warna biru berapa iya 2 per 5 bagian yang berwarna putih iya 3 per 5 3 bagian berwarna putih dan 5 bagian semuanya nah anak-anak sudah paham penjelasan sebelumnya pasti sudah paham kan dan selanjutnya itu ada contoh bentuk pecahan lainnya kan lingkaran hijau dibaca 1 per 1 lingkaran merah dibaca 1 per 2 lingkaran kuning dibaca 1 per 3 lingkaran hijau dibaca 1 per 4 lingkaran biru dibaca 1 per 5 lingkaran ungu dibaca 1 per 11 lingkaran pink dibaca 1 per 10 lingkaran biru muda dibaca 1 per 8 lingkaran oran dibaca 1 per 6 membaca bilangan pecahan lingkaran pertama diaksir 1 jadi dibaca 1 per 4 lingkaran kedua diaksir 2 berarti dibaca 2 per 4 lingkaran yang ketiga diaksir ada 3 dibaca 3 per 4 yang lingkaran ke 4 diaksir 2 dibaca 2 per 6 lingkaran ke 5 diaksir 3 berarti dibaca 3 per 6 lingkaran terakhir diaksir 5 berarti dibaca 5 per 6 selanjutnya ada karya seni musik karya seni musik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan kertas berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan berkat alat dan bahan membuat karya mosaik yang pertama kertas origami berwarna warni yang kedua lem dan kertas yang ketiga kertas gambar atau karton yang keempat pensil yang kelima penghapus yang keenam kunting yang ketujuh pelubang kertas yang keelapan pinset atau penjepit kertas langkah 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 membuat mosaik langkah yang pertama buatlah sketsa gambar pada kertas gambar atau karton langkah yang kedua potong-potong kertas origami dengan bentuk bebas dengan ukuran kecil-kecil pisahkan masing-masing potongan kertas tersebut sesuai warna-warna langkah yang ketiga ratakan lem tipis-tipis lem kertas pada sketsa yang kamu buat setelah itu tempelkan satu persatu potongan kertas origami pada sketsa tersebut pada saat menempelkan dapat menggunakan alat misalnya pinset atau penjepit langkah yang keempat yaitu lakukan kegiatan menempel sampai semua pola gambar penuh oleh potongan kertas kerjakan dengan tekun dan rapi nah disini anak-anak simak video membuat mozaik gambar wortel kemudian anak-anak ambil kertas yang berwarna jingga dan hijau potong kecil-kecil tempelkan di media gambar wortel nah jadilah hasil karya keterampilan dengan teknik muat contoh karya seni mozaik seperti ini anak-anak yang sisi kiri ada gambar seni mozaik pemandangan yang sisi kanan ada kolam ikan ada ikan-ikannya sudah faham kan dari penjelasan ibu hari ini alhamdulillah herobil alami pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak semoga ilmu yang ibu berikan berkah dan bermanfaat semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat ya belajarnya anak-anak mari kita akhiri pembelajaran hari ini ya berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi husrin illa illa alladina amanu wa amilu sholihati watawasubil haki watawasubil sober walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh